Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan Nah jadi di video kali ini Aku bakal sharing ke kalian Gimana cara mencerahkan wajah Nah sebelum ke videonya Jangan lupa klik tombol like untuk aku Dan subscribe youtube channel aku Agar youtube channel aku semakin berkembang Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Cindy Jihanan discord So kita langsung aja ke videonya Nah jadi disini aku bakal langsung aja Ngasih tau untuk bahan-bahannya Jadi untuk bahan yang pertama disini Yang kita butuhin adalah air mawar Dan aku gunain merek Viva Karena ini air mawar yang paling murah Yang aku temuin Jadi harganya tuh cuma 5 ribuan aja Terus habis itu untuk bahan yang kedua Yang kita butuhin adalah bedak Mars Dan ini juga murah banget guys Ini tuh aku pas beli itu Sekisaran 12 ribu Tapi kalau kalian yang mau coba-coba gitu Kalian bisa gunain yang saset itu ada Harganya 2 ribu Terus habis itu disini aku bakal langsung aja Kasih unjuk ke kalian untuk cara bikinnya Jadi pertama aku masukin bedak Marsnya dulu Dan aku gunain 1 sendok ya guys Ini 1 sendok teh Habis itu aku masukin air mawarnya Satu setengah sendok teh juga Terus habis itu disini kalian bisa langsung aja Aduk ke dua bahan ini Gampang banget kan bikinnya Nah jadi kalau udah diaduk secara merata Dia kayak gini teksturnya Terus habis itu disini aku bakal langsung aja Kasih unjuk ke kalian untuk cara penggunaannya Jadi tonton terus ya videonya Nah jadi untuk wajah aku sendiri Dia kayak gini Jadi sebelah kiri sama kanan Dia sama ya Nah kayak gini Nah jadi disini itu Nanti aku gunainnya Bakalan setengah aja Biar kalian bisa langsung aja Lihat untuk perbandingannya Dan disini aku oles-olesin Nah jadi pas diaplikasikan di wajah Dia itu bener-bener dingin Jadi enak banget Nah jadi ini itu Di daerah tertentu Dia juga sering gunain bedak kayak gini Biasanya di daerah-daerah tertentu Itu namanya pupur dingin Nah jadi kalau udah diaplikasikan Dia kayak gini Dan ini enak banget sih Terus habis itu disini Kalian tinggal tunggu sampai kering Kira-kira 10-15 menitan Dan disini aku bakal balik lagi Setelah dia kering ya Jadi tonton terus videonya Nah jadi disini Dia udah kering Dan aku bakal langsung aja Bilas ini Nah jadi aku bilasnya Pakai air biasa Dan pakai tisu Dan aku bilasnya Di depan kamera Biar kalian bisa lihat Untuk perbandingannya Secara langsung Nah jadi disini Aku gunain tisu Jadi aku lap-lap gitu Nah kayak gini ya Jadi ini bener-bener Bagus banget Dan langsung instan gitu Untuk mencerahkan kulit Nah jadi aku gunain tisu Nah kayak gini Untuk hasil akhirnya Nah kayak gini Keliatan banget kan Di bagian sebelah yang aku gunain Dia lebih cerah Dan ini alus banget Dan tekstur wajahku Jadi lembab Dan dia juga Lebih cerah gitu Jadi ini tuh bener-bener Bagus banget Untuk mencerahkan kulit Dan di daerah tertentu Ini biasanya Namanya pupur dingin Jadi ini udah dipercaya Di beberapa daerah Nah jadi buat kalian Yang mau hasilnya itu Permanen Kalian bisa gunain Rutin setiap hari Untuk hasilnya maksimal Nah keliatan banget Yang sebelah sini Dia lebih cerah gitu Nah Terus yang sebelahnya lagi Dia Kusam gitu Dan lebih gelap Nah keliatan banget kan Disini Nah jadi untuk Perbandingannya sendiri Kayak gini ya Nih Untuk detailnya Dan ini bener-bener Alus banget Wajahku Dan sebelahnya lagi Dia lebih kusam gitu Nah perbandingannya sendiri Kelihatan Nah seperti itu aja videonya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share di media sosial Yang kalian punya Wassalamualaikum Dan share di media sosial Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya